Saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuhu Supriyadi, Desa Citemu di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya Kuhu tersebut jadi di mana tetap perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi? Mantan Bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Nur Hayati kecewa dengan keputusan polisi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan Supriyadi, Kepala Desa Citemu atas dugaan penggelapan dana bernilai ratusan juta rupiah Dalam video yang tersebar di media sosial, Nur Hayati mengatakan selama 2 tahun penyelidikan polisi dirinya mengungkap kasus korupsi dana desa yang diduga merugikan negara hingga 818 juta rupiah Tindakan Nur Hayati yang membantu mengungkap korupsi dana desa dibenarkan oleh Kepala Badan dan Permusyawaratan Desa Citemu Lukman Nur Hakim Kalau hanya dia itu mencairkan yang mencairkan memang tugasnya dan dia itu melaporkan itu karena sudah ini sudah luar biasa Tindak korupsinya Tindak korupsinya ini sudah luar biasa Saya bilang ke ikut ceritaannya nikmati Nggak, Nur Hayati Kan tidak menikmati Dia itu bekerja sesuai dengan korupsinya saja Dia melawan Itu dengan apa? Kuitansi Uang diminta sok kejiran kuitansi Ketir Sementara, kepolisian pada Sabtu 19 Februari 2022 mengklaim telah menjalankan penyelidikan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk jaksa penuntut umum Polisi menyebut Nur Hayati diduga turut serta membantu praktek korupsi seorang kepala desa yang dilaporkannya tersebut. Kata di dalam perintah acara tersebut agar melakukan pemeriksaan di dalam terhadap saudari Nur Hayati karena perubatannya termasuk perubatan lawan hukum yang telah mempertahankan saudara Subdihani. Nah itu dia. Salamannya saya rasa sudah jelas karena sudah sampai P1 sampai P1 baik itu tersangka Subdihani maupun Nur Hayati.